Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Ibu Ika Ratnyarsi Selaku dosen interior 2 Dan teman-teman dari Jurusan Arsitektur yang saya cintai Nama saya Wininur Alivia Disini saya akan Mempresentasikan hasil redesign Saya untuk Grafari Telkom Sero Disini saya akan menjelaskan dulu Grafari itu apa Grafari sendiri adalah Salah satu gerai seperti Pusat pelayanan Dari provider besar di Indonesia Yaitu Telkom Sero Dan disini Kelompok kami memilih Stand dari 361 degrees di Galaxy Mall 3 lantai 2 yang nantinya akan Didesain ulang menjadi Grafari Kita masuk ke pendahuluannya Jadi ini lokasi lengkapnya Lokasi stand yang kita pilih Adalah 361 degrees di Galaxy Mall 3 di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno Tepatnya di lantai 2 Lalu Ukuran awal dari ruangan ini Totalnya 80 meter Persegi dengan dimensinya 10 meter x 8 meter Dengan bentuk ruangannya Tentu saja persegi panjang Lalu kapasitas total Untuk ruangan dengan ukuran ini Kurang lebih 25 orang Dan disini saya akan menjelaskan Kondisi awal Ruangannya Atau kondisi asli dari 31 degrees Jadi Awal mulanya Grafari ini menggunakan Lantai keramik Dengan ukuran 50 Lalu Dindingnya menggunakan Dinding vinil Dan Plafondnya menggunakan Plafond dengan Rangka atap Terekspos Lalu Kita lanjut ke Slide selanjutnya Permasalahan Atau inti dari Tugas Ini Yaitu Redesain stand yang sudah dipilih Dan disepakati oleh kelompok Menentukan konsep sesuai fungsi ruang Mendesain stand yang berbeda Dari yang sudah ada sebelumnya Dan yang terakhir Menjadikan ruangan yang nyaman Tapi tetap sederhana Dan Untuk Gerai Grafari ini Saya memilih konsep Bohemian Nah Konsep Bohemian ini itu apa? Konsep Bohemian ini sendiri Bisa juga disabit dengan Gypsy Style Konsep ini Hampir Menjadi sebuah trendsetter Di kalangan anak muda sekarang Dan Konsep ini juga mampu menciptakan Suatu ruang sederhana Namun tetap Cozy atau nyaman Dan menarik Dengan pilihan warna yang pas Kalau biasanya itu Gypsy Style Kebanyakan dari Perabotan-perabotan yang lebih natural Seperti Materialnya dari kayu Atau mungkin Rajut-rajutan yang Diletakkan di dinding Tapi Gypsy Style yang ada Disini Atau saya terapkan disini Itu lebih ke Pemilihan warna Yang Sebenarnya Tidak sederhana Tapi juga Dipandang mata itu Sangat Enak gitu Kita masuk Ke slide Ini penerapan Konsepnya Yang pertama Dan proses analisis Penerapan elemen Pokok Lantainya Menggunakan antifinal Motif kayu Ukurannya 50x150 Dengan motif kayunya Berwarna Coklat Lalu untuk dinding Sebaik Beberapa bagian Atau sebagian besarnya Itu akan Dicep polos Tapi nanti Salah satu sisinya Ada yang menggunakan Wallpaper Biasanya Kalau kita gerai-gerai Gerai pari Itu pasti Ada beberapa Sisi dinding Yang diletakkan Gambar iklan Dari telekomsel itu sendiri Dan Di salah satu Gerai yang disini Ini juga akan Diterapkan Seperti itu nantinya Entah di salah satunya Entah di zona Pemasarannya Atau mungkin Di bagian Rastamar servisnya Lalu Untuk Pelafon Pelafonnya Didesain upsealing Karena Menurut saya Upsaling itu Membuat Kesan pelangan Yang lebih luas Jadi kayak Pelafonnya Yang naik Itu Dengan bahan Chipsum Lalu Proses analisis Penerapan elemen Penunjang Yang pertama Ada perabotan Perabotan disini Sebagian besar Tentu saja Ada kursi Kursi ini Kursi untuk Customer menunggu Atau untuk Customer servisnya Duduk Dan melayani Juga Ada kursi Di bagian Pemasaran Tentu saja Lalu Meja Juga Mesin antrian Disini Saya hanya menyebutkan Beberapa saja Lalu Aksesoris Yang saya pilih Ada cermin Nama cermin Berkumput Heksagonal Jadi Kebanyakan Digrei Gravari Yang saya amati Itu kebanyakan Menggunakan Aksen heksagonal Disini Juga akan Saya terapkan Dari Salah satu Aksesoris yang Dipasang Di dinding Cermin Lalu juga Disini saya Belum menyebutkan Tapi nanti Ada Partisi dinding Untuk Membatasi Zona Pemasaran Lalu Pencahayaan Pencahayaan Menggunakan Lampu LED Yang dipasang Di up ceiling Untuk pengalaman Atau saja Menggunakan Air conditioner Atau AC Akustik Yaitu ada Speaker Di beberapa sudut Juga TV Jadi speaker ini Fungsinya Jadi kalau misal Untuk memanggil Mereka-mereka Yang sudah punya Nomor antrian Next Masuk ke Zonifikasi Dan sirkulasi Disini ada Tujuh zona Dengan warna Saya kasih warna Yang berbeda Yang pertama Dari zona Pemasaran Lalu zona Pembayaran Zona Antrian Pengadilan Nomor Zona Tunggu Zona Teller Atau Customer Service Zona Pemasaran Dua Dan Zona Private Disini Zona Pemasaran Ada Dua Kenapa Karena Yang pertama Adalah Tentu saja Zona Pemasaran Untuk Telkomsel Itu Sendiri Dan Yang satunya Biasanya Di Gira-gira Ini Akan Ada Sponsor Lain Yang Bekerja Sama Dengan Telkomsel Itu Jadi Disini Ada Dua Zona Pemasaran Lalu Juga Ada Tambahan Ruang Private Disini Ruang Private Ini Digunakan Untuk Mungkin Meletakkan Barang-barang Dari Teller Atau Customer Service Atau Mungkin Digunakan Untuk Briefing Sebelum Gerai Dibuka Biasanya Sebelum Dibuka Mungkin Akan Melakukan Briefing Terlebih Dahulu Lalu Disini Ada Analisis Aktivitasnya Disini Ada Dua Saya Sebutkan Dua Yang Pertama Analisis Aktivitas Pengunjung Yang Pertama Itu Masuk Mengambil Nomor Menuju Customer Service Lalu Keluar Biasanya Ini Hanya Untuk Customer Customer Yang To The Point Saja Datang Untuk Mengurus Keperluan Mereka Lalu Pulang Yang Kedua Bedanya Ada Setelah Mereka Menunjuk Customer Service Jika Ada Penawaran Menarik Mungkin Mereka Akan Tertarik Sehingga Mereka Akan Menuju Ketempat Pemasaran Atau Promosinya Lalu Setelah Selesai Tentu Saja Keluar Kita Masuk Ke proses Desain Lantai Disini Ada Tiga Desain Awal Yang Pertama Menyusun Vinyl Ini Secara Vertikal Lalu Yang Kedua Secara Horizontal Dan Yang Ketiga Vertikal Namun Sejajar Tapi Disini Saya Memilih Yang Nomor Satu Di Slide Selanjut Ini Lebih Jelas Yang Vertikal Lalu Dengan Motif Kayu Yang Berwarna Coklat Agak Terang Karena Warna Coklat Yang Agak Terang Nilai Menurut Saya Cocok Sekali Dengan Warna Dinding Yang Nantinya Saya Pilih Dan Itu Ada Denah Tampak Atas Dan Terlihat Bagaimana Penyusunan Dari Lantai Tersebut Kalau Kita Masuk Ke Proses Desain Dinding Disini Ada Tiga Dan Dari Tiga Sisi Dinding Ada Sisi A B Dan C Ada Tiga Dan Disini Saya Memilih Yang Nomor Satu Karena Disini Lebih Simple Dengan Warna Yang Lebih Menonjol Aksennya Itu Disisi A Ini Karena Full Berwarna Merah Dan Sisi A Ini Ada Di Belakang Customer Service Lalu Yang Di Bagian C Ini Mengapa Bisa Terbagi Dua Di Bagian Tengah Nantinya Akan Diberi Partisi Dinding Jadi C Ini Zona Pemasaran Zona Pemasaran Satu Dan Zona Pemasaran Dua Ini Slide Selanjutnya Proses Desain Dinding Yang Saya Pilih Nomor Satu Tadi Kita Masuk Ke Proses Desain Plafon Disini Ada Tiga Yang Pertama Semuanya Menggunakan Konsep Upsilling Pelafon Yang Ditarik Ke Atas Untuk Memberi Kesan Ruangan Yang Lebih Luas Jadi Atap Lebih Tinggi Lalu Yang Saya Pilih Nomor Tiga Disini Saya Jelaskan Nomor Tiga Di Slide Selanjutnya Nah Ini Dia Ada Enam Lampu LED Lalu Yang Garis Berwarna Merah Itu Lampu LED Berwarna Merah Jadi Kayak Ada Di Samping Atas Di Samping Di Bagian Tengah Jadi Kayak Ada Siluat Berwarna Merah Yang Merupakan Siri Hasil Telkomsel Lalu Yang Terakhir Ini Ada Perabot Dan Aksesoris Dan Yang Pertama Ini Saya Perlihatkan Partisi Dinding Yang Membatasi Zona Pemasaran Satu Dan Zona Pemasaran Dua Partisi Dinding Ini Terbuat Dari Material Kayu Yang Dfinishing Akhirnya Menggunakan Set Berwarna Hitam Lalu Ada Beberapa Ada Empat Tingkat Tensekat Yang Disini Bisa Diberi Pas Bunga Lalu Itu Bening Karena Ada Material Kaca Di Tengah Jadi Walaupun Kita Ada Di Misal Di Salah Satu Zona Itu Kita Masih Bisa Menengok Zona Pemasaran Sebelahnya Lalu Yang Sebelah Kanan Atas Itu Adalah Meja Meja Dari Zona Pemasaran Ini Seperti Yang Saya Masukkan Adalah Gambar Di Zona Pemasaran 2 Mungkin Tapi Yang Pasti Itu Meja Di Zona Pemasaran Dan Bahkan Di Customer Service Bentuknya Sama Hanya Berbeda Ukuran Saja Disini Tinginya 90 Untuk Di Zona Pemasaran 90 Di Zona Teller Atau Customer Service Juga Sama Hanya Saja Panjang Yang Berbeda Lalu Yang Bawah Itu Adalah Ini Kursi Untuk Para Customer Menunggu Jadi Ada Empat Empat Deret Untuk Empat Customer Duduk Disini Saya Membalikan Dua Dua Kursi Untuk Menunggu Disitu Di Ruang Di ruang Di ruang Ini Adalah Hasil Akhir Dari Rancangan Saya Dan Seperti Bisa Dilihat Walaupun Gambarnya Maaf Sedikit Jauh Disitu Terlihat Bahwa Ada Salah Satu Dinding Yang Tadi Belum Sempat Saya Masukkan Salah Satu Dinding Itu Berwarna Hijau Dan Berwarna Creme Yang Menurut Saya Itu Sangat Menonjolkan Sisi Bohemian Yang Kearah Moroccan Style Karena Moroccan Style Itu Identik Dengan Warna Merah Dan Hijau Jadi Itu Adalah Hasil Akhir Dari Proses Redesign Saya Untuk Grappa Retail Consell Di Grade 361 Degrees Galaxy Mall 3 Surabaya Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Apabila Ada Yang Tidak Terlalu Jelas Disini Saya Mohon Maaf Sekali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Terima kasih Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax